Kekuatan pertahanan itu tiga aja kunci ya Mas Indra. Pertama, power projection. Kita mau kemana? Kedua adalah aset. Menuju power projection itu kita menggunakan alutsista. Masuklah aset. Alutsista, sistem senjata, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga apa? Readiness. Ini saya sudah mulai kesal ketika orang sangat bangga terus menyatakan Indonesia global power di atas Israel, di atas ini, di atas itu. Global power power itu bisa menyesatkan karena pertama datanya. Yang kedua, anggap pun itu betul. Coba kita perhatikan, bagaimana mungkin kita dianggap lebih kuat daripada Israel. Indonesia ini besar sekali dari timur ke barat itu gede banget seperti Turki ke London. Hitung saja, ada berapa negara dari Turki ke London, hitung ada berapa kapal perang. Kita frigatnya cuma punya tujuh, kapal selam aja. Ya, lebih tahu lah kita seperti keadaan apa sangat menurut saya sih, tidak menyenangkan. Demikian juga pesawat tanggatan udara dan lain-lain. Dan kalaupun itu mau dianggap cukup, Readinessnya 100% enggak. Tidak. Nah, jadi sekali lagi, kalau menurut saya Pak Yudho itu akan sangat-sangat, kalau saya baca persiapan beliau untuk menjawab proper test, itu akan sangat memperhitungkan geopolitik. Ini satu hal unsur yang paling penting. Kita balik kepada pemikiran Soekarno ya. Pemimpin itu harus paham sekali geopolitik. Dan kita tahu betul apa kawasan kita hari ini, ancaman apa ke depan akan dihadapi. Maka tadi tiga hal, projections, asset, dan readiness seperti apa yang harus kita bangun. Setidaknya, Pak Yudho bisa buat roadmap itu. Bahwa kemudian nanti Presiden memutuskan diberpanjang atau tidak beliau, atau apa itu kan terselah nanti. Tapi yang penting, beliau sudah siapkan landasan untuk kita betul-betul menjadi negara yang mampu mewujudkan kekuatan poros maritim dunia dan sesuai rawat kita tadi. Terima kasih telah menonton!